Ya, pemirsa berdasarkan data yang tercatat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Moro Jambi, penyandang disabilitas di Kabupaten Moro Jambi mencapai ribuan orang. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Moro Jambi, bahwa ada 1.007 orang penyandang disabilitas yang tersebar di sebelas kecamatan di wilayah Kabupaten Moro Jambi, di mana pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa kursi roda sebanyak 60 unit, alat bantu dengar sebanyak 37 buah, dan tongkat 12 buah selama tahun 2021. Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Moro Jambi, Rosa Chandra Budi mengatakan, bahwa penyandang disabilitas terbanyak adalah tuna daksa, yakni sebanyak 338 orang, disusul penyandang runa ganda 251 orang, tuna grahita atau seribu wajah 216 orang, tuna wicara 107 orang, tuna netra 79 orang, tuna rungu 34 orang, dan tuna laras atau gangguan mental sebanyak 12 orang. Ini jumlah disabilitas kita berdasarkan pendataan yang kita lakukan bersama-sama dengan Kepala Desa Sosial Pembangunan, ini laporan yang kami terima, dalam tahun 2021 ini sebanyak 1037 orang. Terdiri dari tuna netra sebanyak 79, kemudian tuna rungu sebanyak 34, tuna wicara 107, kemudian tuna daksa 338, kemudian tuna grahita 216, tuna laras atau gangguan mental sebanyak 12 orang, dan terakhir tuna ganda dengan jumlah sebanyak 251 orang. Dirinya menambahkan, para penyandang cacat tersebut sebagian kecilnya sudah diberikan bantuan berupa kursi roda, alat bantu dengar dan juga tongkat, dengan jumlah yang bervariasi dan kedepannya penyandang disabilitas ini, rencanakan akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa bantuan kaki palsu dan tangan palsu yang akan diusulkan pada tahun 2022.